Persib Bandung berhasil mengakhiri tren negatifnya, usai menaklukkan Dewa United dengan skor 2-1, dalam duel yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 20 Maret 2023. Dua gol persib dihasilkan oleh Mark Anthony Klok pada menit ke-12, dan Roby Darwis pada menit ke-75. Sedangkan, satu-satunya gol balasan Dewa United dicetak oleh Risto Mitrewski pada menit ke-35, dengan tambahan 3 poin ini. Maung Bandung sukses memperkecil jarak selisih dengan tim pemoncak. Kelasemen, yakni PSM Makassar, sekaligus mengambil alih kembali urutan kedua kelasemen sementara, setelah sebelumnya sempat direbut oleh Persija Jakarta, kemenangan ini membuat Persib mengkoleksi 56 poin dari 29 laga. Sementara Persija Jakarta di urutan ketiga, 54 poin dari 29 laga. Sedangkan, PSM Makassar di posisi teratas dengan raihan 69 poin dari 31 pertandingan yang telah dimainkan, pelatih Persib, Luis Mia mengaku bersyukur atas capaian kinerja anak asuhnya, yang mampu menunjukkan semangat dan kualitas permainan untuk memenangkan pertandingan. Saya sangat senang dengan hasil dan apa yang ditunjukkan para pemain dalam pertandingan hari ini, di mana kami bisa mendikte dan mendominasi permainan, ujarnya dalam konferensi pers usai pertandingan, Senin 20 Maret. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan strategi dengan sangat baik, dan menampilkan kekuatan bukan hanya dalam menyerang, tapi juga langsung melakukan pressing ketat. Saat kehilangan bola, dengan pola tersebut, membuat timnya memiliki banyak peluang untuk bisa menciptakan gol, sekaligus memperkecil peluang bagi tim lawan untuk mengancam gawang Persib. Luis Mia pun mengaku, di babak kedua setelah situasi skor imbang, ia meminta para pemain untuk memperbaiki beberapa kekurangannya di babak kedua, namun tetap berusaha mendominasi permainan untuk menambah gol bagi timnya. Terima kasih telah menonton!